Halo, selamat pagi ibu-ibu semua. Bersama saya, Ibu Sari dan Ibu Yanni dari Dharma Wanita Persatuan Stasiun Karantina Pertanian Kelas 2 Tanjung Balai Karimun. Pada hari ini, kita akan memasak menu pangan lokal dengan resep menu pertama, ikan tiga rasa, dan resep menu kedua, ikan asam pedas melaih. Namun, sebelumnya kami mengucapkan selamat hari karantina pertanian ke-143 yang maju, mandiri, dan modern. Ada pun bahan-bahannya, yang pertama ikan anggoli, nanas, bawang bombay, daun jeruk, serai, saus sambal, saus tomat, tepung maizena, penyidap rasa, gula, garam, merica, air, dan minyak untuk mengeluarkan. Sedangkan untuk bahan yang dihaluskan adalah cabai merah keriting, tomat, bawang putih, bawang merah. Pertama-tama, kita haluskan dulu bahan-bahannya. Gunakan mesin penghalus hingga lembut. Setelah itu, kita tuangkan minyak goreng untuk menggoreng ikan. Panaskan minyaknya hingga panas dan siap untuk menggoreng ikan. Sembari menunggu minyak panas, kita buat sausnya. Panaskan sedikit minyak. Tumis bumbu yang telah dihaluskan. Tambahkan daun salam. Serai yang telah dimemarkan. Tambahkan air sekitar 200 ml. Tambahkan saus cabai dan saus tomat. Tambahkan nanas. Tambahkan bawang bombay. Selanjutnya, kita tambahkan tepung maizena yang telah dilarutkan dengan air. Agar saus tiga rasa ini mengentap. Sekarang, kita goreng ikan yang telah dibersihkan dan yang telah dilumuri dengan tepung maizena. Goreng hingga coklat keemasan. Setelah ikan matang, kita angkat dan tiriskan. Sajikan ikan di piring yang telah disiapkan. Siram dengan saus yang telah kita buat tadi. Hias piring saji sesuai dengan selera. Dapat menggunakan tomat dan selada. Lanjut ke menu kedua, ikan asam pedas Melayu. Bahan-bahannya, yang pertama ikan sembilang, kemudian daun kunyit, asam jawa, serai, dan daun jeruk. Bahan untuk dihaluskan, cabai merah keriting, bawang putih, bawang merah, kunyit, dan jahe. Pertama-tama, kita haluskan dulu bahan-bahannya yang ingin dihaluskan. Ada cabai merah, bawang merah, bawang putih, kunyit, dan jahe. Tumis bumbu yang telah dihaluskan. Kita masukkan daun kunyit, serai, dan daun jeruk. Kemudian kita tumis sampai harum. Kemudian kita tambahkan air asam jawa. Kemudian kita tambahkan air lagi. Dan kita tunggu sampai airnya mendidih. Selanjutnya, kita masukkan ikan sembilangnya. Sekarang, kita tunggu 10 menit hingga ikan matang. Sajikan di mangkuk saji. Dan ikan asam pedas Melayu siap dinikmati. Selamat mencoba! Sampai jumpa! Sampai jumpa!